Hai teman-teman, perkenalkan saya Mufidah Sanakuryati, mahasiswa MBKM dari Skola Vokasi IPB, jurusan Analisis Kimia. Nah, saat ini saya sudah berada di Laboratorium Residu BBKIL Serang. Nah, untuk penerimaan sampel sendiri, sampel yang masuk ke dalam pool akan diserahkan kepada laboratorium, yang kemudian sampel dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah itu, kami para analis akan melakukan preparasi sampel di ruang preparasi sampel yang telah disediakan. Nah, selanjutnya sampel akan diekstraksi untuk pengujian lebih lanjut. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu jenis pengujian, yaitu Analisis Antibiotik Endrofloxacin yang menggunakan metode ELISA. Nah, di sini dapat dilihat terdapat beberapa kit pengujian. Nah, kit di sini telah terdiri dari prosedur, kemudian ada standar, ada spek, dan ada larutan reagen. Nah, di sini terdapat plat atau biasa disebut dengan well. Nah, plat ini sifatnya adalah spesifik, jadi plat ini hanya digunakan dan hanya dapat digunakan untuk salah satu pengujian saja. Misalkan, di sini adalah plat untuk endrofloxacin, yang artinya plat ini hanya dapat digunakan untuk pengujian endrofloxacin. Nah, selanjutnya di sini bersama dua rekan saya telah melakukan ekstraksi sampel. Kemudian sampel antroade berikan reagent, selanjutnya di vortex untuk beberapa menit. Nah, selanjutnya sampel antroade ekstraksi akan dilakukan pengujian dengan menggunakan metode ELISA. Nah, biasanya di sini kami melakukan pengujian antibiotik dan juga biotoksin. Nah, untuk antibiotiknya sendiri terdiri dari tetrasiklin, oksitetrasiklin, endrofloxacin, klorofenicol, dan lain sebagainya. Nah, untuk sampel antibiotik, kita biasanya melakukan pengujian pada ikan, udang, pakan, ataupun sebagainya. Sedangkan untuk biotoksin, biasanya kita melakukan pengujian pada sampel kerang untuk anarsis ASP dan PSP. Oke, jadi itu penjelasan singkat saya di Laboratorium Residu BPKI ELSERA. Kurang lebih nyaman maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa!